Kota Depok Seperti persoalan stunting dan tingkat kemiskinan di Kota Depok sendiri Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengaku bahwa masih ada sejumlah masalah di wilayah administrasinya yang belum diselesaikan Menurut Idris, masalah-masalah utama di Kota Depok meliputi stunting sampai kemiskinan Para pendiri, oleh para pendahulu, mereka kan punya harapan besar ketika ini dipisah dari Kabupaten Bogor Seperti itu, ya minima ada kemajuan-kemajuan fisikali dan juga kemajuan program pemerintahan Selain itu, Idris juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi atas yang telah dilakukan pemerintah Kota Depok selama ini Nantinya, Kota Depok akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi Dengan demikian, Kota Depok memerlukan pemimpin yang kreatif, inovatif, serta mampu menjalani kolaborasi dengan wilayah lain yang secara geografis memiliki keterkaitan Damar Pamungkas, Gora TV melaporkan dari Kota Depok, Jawa Barat Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, Sugiyono Melepas 20 atlet pencaksilat dan 21 atlet kunbokator untuk berlaga di Ajang Sea Games 2023, Kamboja Acara pelepasan digelar di Padepokan Pencaksilat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada 30 April 2023 Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, Sugiyono, menegaskan pada para atlet pencaksilat dan kunbokator untuk tidak mengenal kata menyerah saat berperang di Medan Arena Menurut Sugiyono, para atlet bela diri yang dikirim ke Sea Games ini merupakan para pejuang Indonesia yang berlaga di Ajang Olahraga Berkengsi Ini kami pengurus pusat PBFC melaksanakan acara pelepasan atlet yang akan kami kirimkan ke Sea Games ke-32 di Kamboja Yang terdiri atas tim pencaksilat itu sendiri dan tim kunbokator Tentu saja kalau berbicara mengenai target, ya kita targetnya menang, kita mau juara umum kembali Indonesia untuk pencaksilat Dan bokator sebagai olahraga baru di Indonesia yang merupakan bela diri Kamboja juga Kita optimis untuk bisa menghasilkan banyak medali emas di Sea Games ke-32 Sugiyono mengatakan, untuk menghadapi pertandingan pada Sea Games ke-22 di Kamboja Para atlet telah melakukan serangkaian pelatihan dan uji coba Saya yakin dan sangat optimis Pencaksilat akan merebut juara umum pada Sea Games ke-32 yang datang Ditoro Sito Garuda TV melaporkan dari Jakarta